Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya games lover dimanapun anda berada semoga semuanya dalam keadaan sehat nah selamat pagi juga buat teman-teman yang lagi di putar video ini di pagi hari siang malam sore pokoknya pas anda dengerin video saya ini nah kali ini saya akan jelasin tentang perbedaan antara solar copy dan biu nah di sini udah ada beberapa contoh ada jadinya ada juga bahannya kita lihat dari fisiknya semuanya saya jelasin nantinya sesuai dengan kemampuan saya sesuai dengan pengetahuan saya kalau misalnya ada yang kurang nanti teman-teman bisa kritik atau misalnya mau ditambahin boleh di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang yang minat juga boleh nanti nah hubungi saya lewat WA Facebook atau Instagram Oh komen aja di kolom komentar di bawah ini masalah transaksi bisa disesuaikan dengan kemauan dari pembelinya nah lanjut aja tanpa panjang lebar langsung kita jelasin ya Nah ini karakter solar copy Aceh ini bahannya kita senter ini kebetulan saya dapat bahannya tidak besar hanya ukuran 2,5 gram dan ini contoh jadinya solar copy ini solar copy Aceh asli ya bukan barang luar ini asli Aceh punya ini bahannya ini bahannya ini sebelumnya saya dapat bahan sekitar satu kilo setengah ada dapat beberapa biji yang udah jadi tinggal satu ini yang masih tersimpan yang lainnya udah pada laku oke lanjut kita ke barang selanjutnya yaitu biosolar Aceh nah mungkin pada teman-teman yang khususnya para pecinta batu wakil batu Aceh yang terkenal dari zaman bumi 2012-13 14 15 biosolar harganya mungkin diluar diluar rediksi kita kadang-kadang ada yang tukar dengan barang-barang kesayangan dia barang-barang mewah contoh mobil mungkin terus barang-barang yang lainnya juga nah ini ini dia biosolar Aceh ini karakternya giwang lausternya sama juga giwang solar identik dengan giwangnya ya warna ada beberapa jenis sebenarnya solar ada yang change color tricolor biocincal segala macam lah cuma pada dasarnya untuk sekarang banyak orang tertarik dengan solar kopi misalnya nah ini yang bio ini ini bahannya lihat detail karakter dagingnya ya bio kita senter ini bio ini sengaja saya poklek sedikit saya pecahin biar kita tahu isi dalamnya terkhusus untuk kebutuhan konten ini biar teman-teman juga tahu yang mana bio mana yang kopi ini bionya bobotnya sekitar berapa kemarin tuh dua kilo setengah ya dua kilo setengah ini kulitnya masih dampak ya kulit bionya kulitnya masih nampak kapurnya ya cuman ini tidak terlalu tebal tipis setipis setipis kulit bawang mungkin dan juga fisiknya bisa dibilang full daging ini sambil saya jelasin sambil promo lah dan ini yang besar satu lagi apakah ini ini kebetulan kemarin saya dapat sekitar 17 kg-an ini ini saya angkat kameranya biar tahu ya ini solar kopi jenisnya ya cuman di dalamnya ada juga jenis yang color nya ini bobotnya 17 kg isinya mungkin sekitar 70% kalau untuk kami sebagai penjual mungkin sangat-sangat-sangat bisa kerja sangat-sangat menggiurkan buat para seller-seller idogress khususnya isinya copy minimal disini change color ya kalau untuk view tidak kemungkinan tidak ada jenisnya nah oke ini dia karakternya sebentar biar tidak ter tindih sayang oke oh ya teman-teman ini walaupun jenisnya beda tapi tetap penamaannya kalau untuk seller-seller idogress mungkin udah pada tahu semuanya ya bukan hal yang asing lagi walaupun ini biar 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 bi bio ya yang ada di Pertamina jadi awal dasarnya mungkin karena itu namanya dibuat biosolar ini salah satu khas ciri batu Aceh yang pernah booming dulu yang harganya Wow fantastis dan ini mungkin pada saat zaman booming dulu kita tidak berani menawar harganya berapa karena untuk ukuran segini udah jelas pasti harganya fantastis paling murah dulu harganya satu kiluan bisa mencapai harga 15 juta dengan kualitas yang belum tentu hasilnya bisa maksimal ataupun bisa hasil standar sangat sangat-sangat susah palingan kita dapat dengan kualitas yang berasap standar lah untuk pakaian hari-hari bisa tetap untuk kontes belum bisa oke ini kita cek saka sekali lagi iya video satu lagi input tambahan solar kopi ada yang mirip dengan solar kopi ada solar kecoa untuk harga juga sebenarnya tergantung kualitas dari dari barangnya kalau dari segi karakter ini bisa dibilang juga dengan warna kecoa ini juga tapi orang lebih menyebutnya dengan sebutan solar kopi memang ada karakter memang betul-betul seperti kecoa kulit kecoa ya dan solar kopi juga tidak selalu yang hitam pekat dia ada bias-bias kehitaman sudah masuk ke solar kopi biasanya seperti itu untuk barang sebesar ini pasarnya harganya sekarang tergantung selernya sih oke itu biar jadi privasi para pemain-pemain batu karena beda penjual udah pasti beda harga karena untuk ukuran dan batu sampai saat ini belum ada harga pasar tetap harganya biasanya tergantung modal juga dan juga tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual dan satu lagi masukkan buat teman-teman mungkin sudah banyak di luar sana yang udah transaksi mungkin gagal ataupun bahkan tertipu Anda bisa gunakan jasa yang ada di grup juga ada di Facebook ada grup ada grup Rekber banyak macamnya banyak namanya ya tetap pada intinya juga orang nih menjaga kepercayaan dari pembeli supaya tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan begitu tapi untuk saat ini ini kan banyak mah pihak dari e-commerce yang menyediakan iklan yang bisa kita lakukan transaksi di aplikasi tersebut bisa contohnya Bukalapak Shopee Tokopedia Anda bisa lakukan transaksi di situ untuk kepercayaan untuk kenyamanan pribadi Anda tapi balik lagi kalau misalnya selernya udah ada nama ya apa salahnya apapun Anda sudah kenal dari teman-teman Anda yang udah pernah melakukan transaksi Nah untuk video ini saya buat tidak ada maksud untuk mengucilkan pihak manapun ini hanya sekedar informasi juga sekedar tambahan buat teman-teman kita dan juga untuk mengisi konten-konten saya nah untuk video selanjutnya mungkin akan kita bahas batu-batu yang lainnya juga ini ada batu hidogres lumut ya lumut jenisnya tetap sama dengan seperti ini hidogres oke kita tambahin aja informasinya ini secara warna secara karakter juga udah jauh beda ya ini begiwang yang solar tadi yang dua biu sama solar tadi begiwang ini kadang ada yang lumut begiwang ada juga yang tidak tapi ini menang warna ya untuk jenis di Aceh disebut dengan hidogres lumut atau lumut lumut Aceh untuk di Sumatera Barat Padang orang ini biasa biasa nyebutnya dengan sebutan Sungai Dareh sebenarnya sama-sama hidogres jenisnya walaupun seperti ini contohnya ini beda karakter tapi jenisnya tetap hidogres untuk informasi sekedar pengetahuan ya teman-teman saya rasa udah cukup kalau misalnya ada pertanyaan yang saya tahu pasti saya jawab yang tidak saya yang tidak saya tahu mungkin master-master kita bisa bantu jawab ataupun nanti bisa saya tanyakan ke masternya nanti akan saya jawab kalau ada yang kurang sekali lagi mohon maaf disini kita sama-sama belajar sama-sama pecinta batu jadi tetap perbatuan Indonesia Indonesia bisa stabil kembali kalau untuk booming mudah-mudahan booming lagi kita ada makan saja semua supaya tidak redup atau menghilang ya dari dari peradaban oke cukup sekian video saya saat kali ini kita jumpa lagi di video berikutnya semoga bermanfaat oh ya video ini saya buat pas di bulan suci ramadhan malam ketujuh mohon maaf lahir batin walaupun ada salah-salah kata salah salah ucap oke cukup sekian tanpa basa basi panjang lebar nanti yang ada nek kalian dengernya oke ini sekali lagi kita cek fisiknya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan juga subscribe-nya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol